Oleh karena itu, ketika didalilkan oleh kuasa hukum Paslon 03 harus melakukan reksfinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, maka harus dibalik bertanya, nepotisme ini barang apa? Apakah dia sebagai on rehmati kedat, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata? Ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum administrasi? Ataukah sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana? Tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum Paslon 03, ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana, lalu hukum apa? Seharusnya ketika yang mulia kuasa hukum Paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama, Saya tidak menyamakan pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini dengan negatif wetelek bewes teori yang ada dalam pidana. Saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam Mahkamah Konstitusi ini sama dengan positif wetelek di dalam kasus perdata. Tetapi kalau diperhatikan di halaman 2, di situ saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Mengapa dalam bingkai kebenaran formil? Coba kita perhatikan dalam konteks pasal 36 Undang-Undang MK. Alat bukti yang utama itu adalah surat. Kemudian baru ada keterangan saksi, keterangan ahli dan lain sebagainya. Meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk. Kita melihat urutan alat bukti seperti ini berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hirarki alat bukti. Tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ. Memang ketika petunjuk masuk dalam kuhab itu menjadi suatu perdebatan. Karena sebetulnya itu diambil dari pasal 339 straffordering di negeri Belanda. Bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim. Sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini tidak ansih pidana, tidak ansih perdata. Bolehlah dikatakan dia suatu kuhasi perdata atau kuhasi pidana.